Satu pelaku pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki, akhirnya diringkus jajaran Polda Jabar, setelah buron hampir delapan tahun. Kabit Humas Polda Jabar, Kombes Poljules Abraham Abbas mengatakan, penangkapan Pegi dilakukan selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam bersama tim dari Bareskrim Mabes Polri. Saat ini, Pegi sudah ditahan di Polda Jabar untuk menjalani pemeriksaan. Sudah berhasil menangkap satu orang terduga tersangka yang kita DPO sejak 2016, atas nama Pegi Setiawan, warga Cirebon ditangkap di Bandung. Penyidik masih lakukan pendalaman terhadap kasus ini, ujar Jules Abraham Abbas, Rabu, tanggal 22 Mei tahun 2024. Jules Abraham Abbas tidak merinci di mana lokasi Pegi diringkus. Jules hanya menyebut bahwa Pegi di Bandung bekerja sebagai buruh bangunan. Jadi, Pegi yang kita DPO-kan ini, informasi terakhir yang kami dapatkan bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung, katanya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.